Halo semuanya, selamat datang di channel kesayangan kami. Jangan kaku dong sayang, lebih depan dong, lebih depan dong. Sumpah-sumpah nih, gue baru kali ini lagi. Balik lagi guys sama kita. Ada motor apa aja Pak? Jadi ini total ada 9 ya sama, ada 1 ya. Ada Suzuki Honda dan Yamaha. Ada Suzuki Crystal, ada 2 unit. Ada RC, ini RC yang warna merah dan biru. Ini RC keluaran awal ya, ini yang cukup jarang populasinya lah, merah dan biru ini. Lalu ada R100 Bravo, terus ada Astraea Grand, 2 unit. Sama ini Yamaha F1Z Chrome, ini juga yang special edition. Langka. Kita masih ada. Ini kalau yang Suzuki ini kayaknya beda warna, tapi platnya jauh-jauh nih. Iya betul om, jadi kita memang kita ngambil beberapa unit khusus 2 tak, kita ngambil di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kayaknya tadi udah mulai deal gila tuh Pak. Ini sih, motor yang tadi kan ya? Iya, gimana kalau kita tanya langsung. Yoi. Kita lihat kan langsung aja. Yoi. Nah, taraaaat. Iya, taraaaat lagi gue anggih. Nah, jadi disini gue mau ngobrol-ngobrol sama owner si Garasi 90, yang kebetulan sebuah gue sendiri. Tapi, gue pengen tanya soal gimana dia ngebuild showroomnya sampai segede ini gitu kan. Suka dukanya, terus barangnya dari mana aja ya kan. Per bulan dia bisa ngeluarin motor berapa gitu sih. Lebih ke teknis sih. Bagaimana, Bapak? Iya sih. Harusnya, sebaratnya apa ya? Kita tanya-tanya lagi? Iya, kita tanya lagi. Ya, interview lagi. HRD lo, Gajah Amal. Dia belain, sekarang naik jabatan. Apaan? OOB kepala. Ini, gue kenalin langsung. Owner negara 90, silahkan Pak. Awal mulanya gimana nih, lo bisa tercetus nama, ada ide, Garasi 90. Pasti ada filosofinya dong, kayak 3 bunga. Oke, makasih Om. Sebenernya, Garasi 90 ini, awalnya tuh emang tadi gak sengaja sih gitu ya. Hobi gitu ya Pak? Hobi sih betulnya. Sebetulnya gitu. Karena kita kan kalau bahasa anak sekarang kan ESTS-nya apa sih singkatnya? Establish ya. Oh, Establish. Establish itu kita berdiri sejak pada saat pandemi lah Pak. Oh, iya. Kita berdiri sejak pandemi kan, itu 2020 ya kalau gak salah ya, tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu kita berdiri kan, terus gue punya ide nih. Wah, lagi pandemi gini, perusahaan juga pasti agak goyang kan. Semua perusahaan kan ya. Goyang dong, bret. Goyang dong. Itu kampung gue, di Namayut nanti. Iya, lagi gue kecet, tenang banget lah. Gue keren berdiri sejak gak ada kursi. Berdiri sejak 2020, sekarang 2021 setahun, kuat juga ya. Sudah setahun lah Om. Sudah setahun ya Pak, jadi tercetusnya garasi 90 itu filosofnya, lu jualnya gimana nih Pak? Maksudnya brand-brand motor, kan yang gue liat ini motor klasik-klasik semua ya. Iya betul. Nah itu apa gimana itu, oh jadi tercetus 90 kebawah, 90 up gitu. Jadi memang kan gue dulu, jaman gue dulu masih SD, SMP emang. Bokak kan kebetulan kerja di otomotif ya. Dan memang gue jadi hobi dengan dunia otomotif gitu kan. Terus satu jaman SMP, SMA gitu kan. Kita kan pasti punya satu impian motor gitu ya. Kalau gue dulu sih PMB-an adalah satu impian motor lah kan. Tiga dong. Oh tiga berarti ya, tambah dua, tiga ya. Itu ditambah. Sobek, baju gue ntar dia gak ngeliat. Eh maaf, maaf. Terus berlanjut lagi. Ya kan gitu. Pastikan kita punya lah motor-motor impian gitu kan ya. Nah yaudah kan gue coba untuk beli satu motor sih waktu itu. Itu awalnya gue inget banget 2020 bulan Maret ya gue beli Sogun dulu. Oh Sogun. Dulu Sogun itu sejarahnya bokap beliin buat gue kan. Sogun R 2001 gue tuh punya tuh. Sogun Arul? Arul & Pen. Oh Arul. Iya. Arul & Pen sama itu. Sogunnya siapa ya? Yang film tukang wajib. Masmur. Betul. Persis sama banget mana biru gitu kan. Oh iya bener bener bener. Gue beli itu waktu itu beli. Terus Alhamdulillah dapet. Untungnya lumayan sih. Om bisa di atas gope lah satu motor. Alhamdulillah. Jadi berawal tertentu dari situ dulu ya Pak? Di situ. Terus kan kayaknya lebih cocok garasi-garasi. Karena kan memang awalnya gue punya garasi kan. Garanya ada abisis yang ada di garasi gitu kan. Oh betul betul. Dan motornya ya motor 90an lah dan pentak putih gitu. Jadi bisa ke bawah bisa up juga ya Pak? Nah atas bawah lah gitu. Jadi namanya garasi 90 lah simple kan gitu. Sampai sekarang udah ada sekitar 16 motor ya Pak? Alhamdulillah ya ada 16 unit motor. Bebek jadul lah. Jadi motornya motor bebek semua ya? Motor bebek. Kita pernah kemarin jual satu unit motor Yamaha L2 Super. Wow jarang tuh Pak? Itu tau. L2G berarti? L2S. L2 Super. Tapi memang agak lama. Agak lama om dia muternya kalau L2 Super. Karena peminatnya juga kelasnya beda ya kalau L2 Super gitu. Kalau bebek kan kayaknya semua segmen masuk. Anak-anak sekolah sampai yang orang hobi ya gitu masuk. Sampai tercetus gini lho Pak. Ini motor kan. Maksud gue. Jarang nih. Peminatnya yang normal nomor. Biasanya kan sekarang ini kan orang lebih mikir ke simple nya ya. Betul. Metek kah. Betul. Berarti kan nih. Lo sampai bener-bener. Ya udah nih gue survive nih. Mau jual beli yang kayak gini nih. Motor kayak gini dulu. Basic. Ini lo tuh gimana sih. Maksudnya. Pede gitu loh. Ini kan motor kan bener-bener. Buat hobi doang Pak. Betul. Betul. Jadi. Dari berawal dari hobi ya Pak. Hobi terus. Lo bisa sekarang sampai jual beli kayak gini sih. Keren. Ya Alhamdulillah sih. Kira-kira sebulan. Laku berapa motor Pak yang? Nah itu dia. Kalau bebek jadul atau motor jadul nih. Kita nggak bisa matokin harus berapa sih. Cuma target kan masih ada ke doang. Ada sih. Ada. Kita targetnya ya. Kayak waktu itu pernah kita jual satu hari tuh sampai tiga unit keluar. Itu siang, sore, maghrib tuh. Itu berturut-turut. Memang kelasnya waktu itu saat itu yang kelasnya yang murah sih. Dicepet makanya dicual. Nah di. Kalau menurut gue ya di sekarang ini kan banyak nih Pak. Ya semisal nggak usah lah jauh-jauh kayak. Lu punya satria dua otak gitu ya. Otomatis kan orang-orang di luar sana pada menggoreng nih Pak. Cara lu mensyiasati itu tuh kayak gimana tuh Pak maksudnya. Apa lu ikut segmentasi mereka atau gimana. Apa memang. Ini motor laku syukur nggak laku ya gue pake gitu loh. Oh iya oke. Ya prinsip kita gini om. Gue sebenarnya buka garasi ini cuma buat hobi gitu. Jadi artinya kalau nggak laku ya ya udah kita pake aja sehari-hari buat satu minggu gitu sama keluarga. Jadi laku ya syukur nggak laku ya pake aja om. Cuma emang kita tahun kemarin kita sempet ngikutin tren anak-anak ya. Jadi waktu itu kita sempet ngeborong tanda kutip kita ngeborong beberapa Honda Astria tuh kita ngeborong sampe banyak kan ya. Dan saat ini gue liat sih pasar untuk saat ini bebek. Wah Astria udah turun. Makanya gue sekarang main dua tak lagi. Jadi emang awalnya kita Suzuki semua terus dua tak. Terus Astria sekarang turun lagi naik ke dua tak lagi semua brand. Jadi intinya lo bener-bener ngeliat pasar yang di luar tuh kayak gimana yang lagi trennya. Naiknya apa gitu kan. Iya sih. Kayak kemarin kan jaman nyanya Goper Hilman apa gimana sih? Astria kan naik pak. Gopay. Iya itu gara-gara dia itu. Gara-gara si Gopay kan itu. Astria naik tuh. Gage booming-boomingnya naik. Sekarang mungkin segmentasinya udah mulai bergeser lagi ya pak. Iya betul. Kayak lo ada tadi F1Z sama Satria. Itu kan dua tak lagi naik lagi pak sekarang pak. Itu bebek goreng. Iya bebek goreng. Bebek goreng ya harganya digoreng. Iya betul sekali. Digoreng-goreng gitu mas. Nah. Lo kan udah berdiri di showroom dari 2020 kemarin pak. Otomatis ada doang suka duka lo apa sih selama setahun ini gitu. Tips and triknya gitu kan. Kalo semisal. Ada yang. Wah ngikutin. Siapa tau aja lo kan jadi trendsetter lo nih. Gak jualan-gualannya. Suka duka lo apa itu. Oke. Pertanyaannya. Ya bagus sih pelanya. Karena. Banyak banget sih. Bro. Suka dukanya ya. Apalagi pada saat. Tahun kemarin ya. Kita main. Main Honda Astria tuh. Wah itu bener. Bisa dibilang. Sukanya banyak. Suka dukanya banyak sih. Karena. Apalagi pada saat. Tahun kemarin ya. Kita main. Main Honda Astria tuh. Wah itu bener. Bisa dibilang. Sukanya. Kita dateng kesini. Nyoba segala macem. Sudah deal. Sampai rumah komplain. Om ini ini ini. Bocor. Ya sampai waktu itu. Kita sampai nalangin. Segala macem. Kita transport balik. Atau apa gitu. Sampai kita waktu itu. Ada pembeli tuh. Cewe. Malem-malem. Jam 8 malem kesini. Di Astria waktu itu. Terus. Sampai di dalam. Kalimalang. Ke arah Cibitung. Ya dia. Komplain. Om ini. Bensinnya. Embes di karbu. Gitu kan. Yaudah. Karena cewe. Bukan apa-apa. Karena cewe. Cuma kan. Karena kita. Customer expectation nya. Harus tinggi gitu ya. Sorry. Customer satisfaction nya. Harus tinggi. Aku doi. Di depan kamera. Aku. Ah. Ya kan. Ya jangan gak. Aduh. Sebenernya. Sebenernya mulut gue udah omong. Gitu. Kalau udah bisa omong. Iya. Ya. Karena kan. Ya. Bukan. Karena. Bukan karena wadonnya sih. Cuma kan. Ya. Cuma kan. Kasian juga. Gitu kan. Jauh dia. Dua kan. Cewek dua kan. Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Gitu. Akhirnya gue anterin. Ya udah. Kebetulan dia. Berhenti di pembensin. Sebelahnya masih ada bengkel buka. Ya udah. Akhirnya. Karbunya di akalin. Diganti. Ceruannya. Ceruannya dalamnya. Gak diganti. Terus. Alhamdulillah. Ya udah. Ongkosnya gue gratisin lah. Biar dia langsung bisa pulang. Gitu. Gitu. Terus. Lagi waktu itu. Sampai yang beli tuh. Bahwa bapak. Astrea. Rata-ratanya dukanya di Astrea sih. Om. Ya gitu. Astrea tuh. Cuannya banyak. Tapi dukanya juga banyak. Gitu ya. Karena kan ya. Ekspektasi dia kan. Ini motornya Honda. Gitu ya. Iya. Itu makanya sekali lagi. Dulu kita jualan tuh. Gak ada. Gak ada keterangan. Notesnya di bawahnya. Sekarang kita kasih keterangan. Gitu ya. Ini motor tua. Sudah berumur. Bukan motor baru. Gitu kan. Tidak ada garansi. Kenapa kita gituin kan. Jadi kita pada saat deal tuh. Iya. Kita bilang. Oh maaf nih. Gak ada garansi. Atau apapun ya. Jadi. Omnya udah setuju. Kita merubah ekspektasi dia. Gitu ya. Ini motor tua loh. Bukan motor baru. Jadi second. Dan. Dan. Bukan motor baru. Yang ada garansinya gitu ya. Iya. Kalau motor baru kan. Enak. Kita kan di support. Kalau motor ini kan. Ibadilah ibaratnya. Gitu. Gitu sih. Rata-rata dukanya. Di. Waktu kita main Astrea sih. Kalau dua tak sih. Gak ada gitu. Berarti lebih gampang perawatannya. Eh. Buat itu. Ke dua tak ya Pak ya. Betul. Kalau Astrea kan bunyi sedikit. Komplek. Asep nih. Asepnya gitu kan. Ngebul gitu kan. Lampu-lampunya. Ciri khas itu Pak sebenarnya gitu. Iya. Ciri khas sudah tua misalnya. Batuk. Bengek. Tapi gue. Pertanyaannya ada satu. Tadi pas ketika sekonsumen yang. Nanyain. Pasti ngomongnya. Ah. Ini ngapa ya. Ah. 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 Aduh. Tadi kan ada kurang. Atau istilahnya. Ada yang perlu kita. Ah. 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 Kalau empat. Bebek. Bebek jadul. Empat tak gitu. Yang sebutinya. Itu gampang sih. Om four seliwan. Slash whenever Honda. sweise Honda banget biasa. Dezolage Suzuki. kayaknya mengambil di jawa pergi jawa jam. dan susahnya adalah jarak delay waktunya jadi kita kan punya target motor dateng minimal 2-3 hari kita posting atau kalau perlu motor gak siap jual nah dari part-part yang agak susah nih yang gak mesti 2-4 tak ya yang paling susah dari mesin misalnya atau dari aksesoris yang paling susah di cari yang paling sulit sih jualan mesin sih iya itu paling sulit jualan mesin apalagi kita punya tuh satu Yamaha V75 ya itu bener-bener motornya udah kita bongkar semuanya sampai setang seher-seher kita tadi semua dan kita harus menunggu barang itu dari Jawa karena di Jabodetabek udah gak ada yang jual siapa-apa itu susahnya gitu ya Yamaha V75 kita punya tahun 76 76 pak? iya sebenernya kita kualet sebenernya kita kualet iya bener juga ketuaan dia loh bener loh motor tua kualet kita naik dulu mbak iya gitu sih nah terus nah terus ya itu susahnya ya kita nyari jualan mesin ya nah dari tipe berbagai merek nih yang paling susah nyari spare partnya merek apa? suzuki 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 doang tuh suzuki gua akuin kalau Yamaha masih ada karena dia beberapa spare partnya ada yang bisa substitusi ulang apa di kanibal kanibalin lah dengan tipe lainnya masih bisa kalau suzuki susah suzuki susah spare partnya jadi gak bisa ada kanibalnya ya pak kanibalnya susah iya kayak orang bilang sabun kebo sama tornado itu sama beda sayapnya tuh beda jadi ada beberapa sayapnya tuh sebelah sebelah kiri beda di bagian makna itu beda dudukannya ya orang bilang kan sama pas gua pernah liat beda kayak gitu tapi sama coakannya coakannya biasanya sih kalau gak salah suzuki tornado sama suzuki ternoda tuh sama pak oh iya satu-satunya pakai sabun buci suzuki ternoda sama tornado tuh kayaknya mirip tuh ya iya mirip-mirip kamu tau mulu ngehe sakit pak diri ngegarungan banget gue udah keplak-keplak ngehe gak usah kaguk-kaguk lah lemesin dikit lemesin dikit lah gini besok ngegaran anak lo nonton gak usah habis kotanya habis pokoknya nah untuk range harga sendiri dari berapa sampai berapa pak? oke jadi kita ada segmen-segmennya sih jadi kita ada segmen yang bisa dibilang nih buat kelas terus anak sekolah gitu ya terus ada yang kelas yang menengah sampai ke atas gitu ya dan anak sekolah kita ada yang jual 2 juta tuh udah jadi motor ada bisa itu seperti suzuki untuk ke apa tuh? suzuki nc100 bravo oh nc100 bravo gitu lah ya tornado masih dapat terus naik ke atas lagi nanti 3 jutaan tuh ada yamaha alpha ada yang nc100 yang bagus gitu lah terus naik lagi atau lagi yang kayak yamaha f1z itu bisa dapet terus ada astria juga masuk astria tuh ya memang kita agak mahal emang dapetnya pun mahal kita dapet beli dari dari pohonnya mahal kita metik di pohonnya mahal metiknya iya metiknya iya gitu jadi dari range harga 2 juta sampai terakhir yang paling mahal itu berapa pak? itu ya satria 25 juta ya? oh enggak enggak segitu mahalan mahalan gitu jadi disuruh ini bukan dari harga paling rendah 2 juta harga tater hingga ya pak? tater hingga pokoknya 2 juta dapet motor pak? dapet dapet motor makanya kita kita prinsipnya karena kita buat hobi ya jadi kita cuan ya gak begitu kayak orang orang lain gitu ya yang ibaratnya gua harus matukin dapet 1 juta setiap motor enggak yang penting ya udahlah cepet muternya lah pak cepet muternya lah pak itu ya yang penting buat cuan cuan aduh nah terus apalagi tadi ya pasti gua lupa hahaha skip gua anjing alamat oh iya komunitas disana mau coba mampir ke showroomnya bapak yoga showroom apa namanya? garasi 90 garasi 90 oke jadi untuk alamatnya sendiri dimana pak? ini pak tempatnya oke kita tempatnya di Bekasi Timur Bekasi Timur di Jatimulya ya jadi kalau naik mobil kita tinggal keluar tol timur sebelah kanan enggak jauh nanti nyampe terus kalau naik motor deket-deket sih dan kita pun bisa ngirim ya oh iya tuh nilai plusnya tuh jadi kita bisa ngirim jadi untuk teman-teman yang di seluruh Indonesia bisa kali? bisa tapi dapet ada ongkirnya oh iya pasti kita ada kalau free ongkir itu untuk wilayah Jakarta Depok Bekasi lah kita free ongkir Kojadeta ya kalau Tangerang eh Tangerang belum ya Tangerang Bogor kita mungkin ada ongkirnya nah tuh buat teman-teman yang mau nyari motor klasik disana kita di Garasi 90 ada unitnya apa banyak banget nih dari yang tadi gue sebutin range harga 2 juta sampai tak terhingga ya kan tak terhingga iyalah iyalah jadi kalau yang untuk area Bekasi bisa merapat nih ke Garasi 90 di dekat Komplek Jatimulia langsung aja nanti gue di Google Map ada Google Map ada apa pak Garasi 90 iya Garasi 90 nanti sekalian gue cantumin apa namanya nomor telepon si owner nih iya dan kita juga pembayaran Tokopedia bisa oh jadi di Tokpede juga ada guys akunnya akunnya ada Garasi 90 Garasi 90 juga berarti ada Instagram juga dong ada Instagramnya apa pak Garasi 90 N Garasi 90 N iya itu teman-teman add Garasi 90 N add Garasi 90 N kontak posennya kontak posennya nanti kontak posennya kontak posennya kontak posennya tadi nomor telepon dulu berapa kan? 0812 9842 5595 nah itu guys nanti kita cantumin juga di kolom deskripsi bisa ke admin lah bisa ke admin oke yang penting yang menjual ikhlas salah tetap jadi bapak yoga apa adanya insya Allah dan kalau sandanya beli motor di sini daging buat saya iya jadi daging yang pentingnya kelas dan tetap dapet bensin di tengki hahaha ya iya gimana mau nyalainya goblok hahaha jadi kalau kurang tetap beli sendiri iya tenang buahnya nah jadi teman-teman di luar sana yang mau cari motor klasik yes mari mampir ke Garasi 90 jangan lupa di itu apa apa tuh tetep di tonton dipantengin iya elak iya abis ini abis ini nanti ada segmentase segmentase mekanik seruntulan dia akan akan mekanik seruntulan akan mereview motor apa lu rencana pak oh yang disini nih kayaknya menurut menarik-menarik nih ini ada Suzuki nih Suzuki terus ada apa rc-suzuki rc ya rc100 rc80 ke-75 terus ada ke-75 ya ada satria 2 tak sama F1 set ya VZ iya VZ banyak ya itu apa yang yang gue pengen tau detailnya aja gue bener sama sini kan jarang nih gue juga belum pernah pake jadi pengen tau aja detailnya gimana boleh pak yoga boleh dong dengan seneng hati hahaha lagi di liatin aja gue oke guys thank you udah nganyaksi Trandal Seruntul Channel thank you juga buat Pak Yoga yang udah ngasih waktunya buat kita geledah nih showroomnya garasi 90 jangan lupa di follow dari garasi 90 terus kalau ada bun minat buat beli motornya langsung aja tancep tancep lagi gue dan jangan lupa juga like comment dan subscribe Trandal Seruntul Channel iya dong kali ini abis ini gue balik ke Mekanik Seruntulan dia mau nge-review apa jangan kemana-mana ya guys oh iya jangan lupa jangan sampe di-skip nih iklannya iya gak iya dong harus dong biar lanjut terus doain kita ya terus kalau kalian mau misalnya nih dari sini oh mau review dong ini motor yang ada yang ini dong silahkan gak apa-apa boleh kan kayak disini kan banyak nih ada 16 unit motor nih kalau yang mau di-review nanti sama mekanik Seruntulan kan ada lagi gak apa-apa jangan lupa di kolom komen ya oke guys keep watching jangan lupa tadi like komen dan subscribe sampai jumpa di segmen yang berikut dadah nah yaa gini lah Hehehe